Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua semoga sehat-sehat salam buat teman-teman petani durian Malaysia juga ya Sekali ini akan saya update perkembangan durian yang di tabungan nutrisi ya pernah saya buat beberapa bar eh bulan lalu disini memakai jarak tanam lima meter ya kan kawannya ini sedang pembenahan tanah ini ya sedang kita kurangin tanahnya akan kawannya ini untuk penanganan akar dari busuk dari busuk akar ya kan karena hujan terus jadi eh akarnya cenderung ke busuk ya makanya kita kurangin seperti ini kis akar-akar yang gede aja yang sampai putus ya bisa dilihat ini ya sisa dolomit ya kan kawannya ini yang saya bilang dolomitnya sangat berbahaya ya jika berlebihan bisa dilihat ini untuk akar jika terkena seperti itu tidak apa-apa ya kan-kawannya ini sengaja kita jemur dulu beberapa hari paling maksimal tiga hari atau empat hari lah untuk di jemur akarnya seperti ini kemudian kita tutup kembali nanti ya setelah kita tutup biasanya akar ini akan tumbuh lebih banyak ya ini kita lempar dengan vitamin B1 karena musim hujan makanya seperti ini pemberiannya ya cara pemberiannya seperti ini nah di tebar aja vitamin B1 ditebar aja karena jika dilarukan di air tentunya tanah ini akan bertambah basah ya kebetulan ini sedang musim hujan seperti ini pohonnya ya kan-kawannya nah ini masih kurang bagus menurut saya makanya akarnya kita bongkar ya kan-kawannya ini juga bermasalah ini seperti ya timbunnya terlalu tinggi ya kan-kawannya selamat menikmati Jika terkena akar Tidak apa-apa ya kan Sekali lagi saya sebutkan Jika terkena akar tidak apa-apa Karena Asal jangan akar besarnya ya Akar-akar serabut yang diatasnya tidak masalah Karena dia akan tumbuh kembali lebih banyak ya akarnya Karena selama ini seperti ini yang saya lakukan Ini perkembangan pohon yang lain Seperti ini ya kan kawan ya Ini sudah kita lakukan pruning Dan ini yang pernah stres ya Stres berat Sudah tidak ada daun lagi ketika itu Bisa lihat sendiri propnya ya Bisa dilihat kembali ini Seperti ini sudah daunnya sudah banyak Sudah mulai pulih ya kan kawan Oke nanti B1 ini ya Terima kasih telah menonton! umumnya beberapa pohon bagus ya pertumbuhannya kan kawan hanya yang ini bermasalah karena tanah itu terlalu tinggi dan cenderung busuk akar ya kan kawan ya airnya tidak bisa kemana-mana waktu itu makanya ini kita coba rendahkan nanti sini itu dibuang tuh yang baru-baru tumbuh buang semua ini wajib dilakukan ya kan kawan ya agar nutrisi ke ujung ya jika tidak nanti kering itu cabang atas ini kis buang aja nih kis tuh 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 iya itu ya kan kawan ya nah perlu dibersihkan ya jadi nutrisinya ke ujung dia ya baik kita lihat yang lain ini sepertinya bagus ya pertumbuhannya ini juga nanti kis nanasnya coba kis didongkel nanti dipupuin sini ya tuh cabangnya gak ada gak pernah kis pupuk ini kan kawan ya ini akar di bagian sini jarang dipupuk ya nih ini jarang ya gak pernah pun makanya cabangnya yang kesini kurang subur ya ini bisa dilihat ini contoh buat teman-teman ya nah tapi kalau kita lihat sebelahnya nah ini bisa dilihat ya bagus ya nah bisa dilihat sendiri turbusnya bagus dan cabangnya penuh ya yang sebelah sini nah karena karena yang ini tetap kena pupuk ya sebelah angka yang sana tidak ya menghacabangnya yang disana kosong ya kadang-kadang mana hari itu ada pagar ini tidak stress dia ya nah bisa dilihat nah jadi menurut saya akar yang sebelah sana tidak kena pupuk ya ini buktinya ya bahwa dia tidak stress ya bagus ya nah sedangkan yang disana nah itu ya kosong ya cabangnya karena akar bagian ini ini tidak kena pupuk kan kawan jadi untuk teman-teman bila mau mupuk durian harus terbagi rata ya jika tidak ya seperti ini cabang sebelahnya kosong cabang sini ya bagus nah ini kita lihat yang ini cukup bagus perkembangannya sangat bagus ini bekas lubang pupuk ya bekas tabungan nutrisi kita tes dengan menanam jeruk santang madu ini juga bagus perkembangannya seperti ini ya perkembangan di lubang nutrisi ya kan kawan baiklah sampai disini dulu akhir kata wassalam selamat menikmati